Apa usaha atas iman? Banyak di luar biasa, usaha atas iman Usaha atas iman ini adalah apa? Kita mumpul dalam dalam pahala kemenangan Kita mumpul dalam majlis-majlis yang mimpi siarakan dari usaha-usaha Allah Sehingga kita paham Apa arti dari iman ini tadi? Apa maksud dari iman? Mungkin kalau arti dari Kalimat La ilaha illallah Kita semua mencabuk Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di sebuah saya Ataupun tidak ada yang berhak di sebuah saya Itu artinya, baru artinya Apakah kita tahu maksud dari kalimat La ilaha illallah Bagaimana maksud dari kalimat La ilaha illallah Mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dalam hati kita Kita keluarkan keyakinan kepada Allah Setelah semua yang keluar Kita masukkan keyakinan-keyakinan hanya kepada Allah Ya itu belum masuk dari iman Tetapi hadirian mulia hari ini Kita masih yakin kepada orang maaf Kita masih yakin kepada selain itu Kok bisa dikatakan seperti itu Nah ini terjadi Bahwa patuh, timbuannya, baik-baik, baik-baik, baik-baik Tetapi hadirian mulia Hadirian mulia Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Para sahabat dahulu Sekecil apapun sekesirikan itu Mereka boleh mereka tahu Ini tidak ada Ini tidak ada Ini tidak ada Dosa sekecil apapun mereka tahu Tetapi hadirian mulia Tapi hadirian mulia Kita hari ini Dosa kecil Ada kecenderungan untuk meremehkan Hari ini Berbeda dengan sahabat dahulu Hadirian mulia Ketika sakit Yang dikatakan Obat ini hanya Asbab saja Tapi hadirian mulia Perlu kita ketahui Bahwa tanpa obat saja Allah mampu menyembuhkan Kalau Allah ingin menyembuhkan kita Dari sakit Maka Allah tidak berhajat Para Allah Allah mampu Tanpa asbab Jadi hadirian mulia Selama kita hidup di dunia Memang selalu akan Di asbab Dunia ini jalur asbab Tetapi hadirian mulia Kita jangan yakin Kebaraan asbab Tapi kita yakin Kebaraan Allah Maka iman kita Ini bukan yakin Kebaraan asbab Tetapi kita juga Tidak bisa mengingkari Tidak bisa mengingkari Tidak bisa mengingkari Tidak bisa mengingkari